Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahakan, nama saya Tonur Khairul Prodi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Saya akan menjelaskan tentang proses kerja atau praktik kerja lapangan pada bidang teknik sipil Yaitu tentang perbaikan penghubungan beton dengan Emako S88C T-DASF Perbaikan penghubungan beton dengan Emako S88C T-DASF Cartridge Burging Repair Tujuan Pernyataan metode sipil ini prinsip prosedur umum yang harus diukuti Untuk pekerjaan perbaikan elemen penonjolan beton dengan menggunakan bahan yang sesuai yaitu Emako S88C T-DASF Metode ini mencakup pekerjaan persiapan, perbaikan, penonjolan, dan perawatan Ruang lingkup ini Penyataan metode pekerjaan sipil adalah untuk perbaikan penonjolan pada beton Di mana pemotongan beton tidak akan mengurangi penutup di bawah persyaratan sesuai spesifikasi struktural Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini adalah Mengidentifikasi area yang menonjol Untukkan kedalaman pemotongan Ajukan permintaan untuk inspeksi memotong ke kedalaman yang dibutuhkan Aplikasi bahan perbaikan beton Ajukan permintaan pemeriksaan akhir Daftar alat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan bulging beton Yaitu Silat kawat Jackhammer Blender Dan wadah pencampur Mesin kerinda Kompresor udara Alat tukang batu Pompak air Air Atau water pass Sarung tangan Palu Haca mata Dan pahat Langkah jawab metode perbaikan penghubungan beton 1. Yaitu Bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai spesifikasi dan gambar inspeksi dilakukan sesuai kontrak 2. Meriksa material yang sudah disetujui 3. Persiapan permukaan sesuai dengan pernyataan metode 4. Penyampuran dan aplikasi sesuai dengan pernyataan metode 5. Memastikan bahwa Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan pernyataan metode sipil yang disetujui untuk pekerjaan penonjolan beton 6. Memastikan bahwa Semua tindakan penjagaan keselamatan ada Dan bahwa personal di lokasi memiliki APD yang diperlukan dan esensial Juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa izin kerja penting tersedia sebelum dimulanya pekerjaan Urutan pekerjaan perbaikan penghubungan beton Pekerjaan harus dilakukan sebagaimana disebutkan dalam prosedur ini dan persyaratan jaminan kualitas harus konsisten dengan bagian yang relevan dari manual prosedur sistem mutu Yaitu kontraktor serta dengan rencana mutu proyek Rekomendasi pabrikan untuk dipatuhi di lokasi Pekerjaan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dari engineer Selanjutnya, sebelum memulai pekerjaan, pastikan sifat dan lokasi semua layanan yang ada di lokasi dengan survei visual Jika pelindungan oleh rute, pemutusan atau pemindahan layanan diurlukan untuk pelancaran pekerjaan perbaikan penghubungan jalan beton Hal itu akan didiskuskan dan setujuan tertulis akan diperoleh dari pengguna jasa sebagaimana mestinya Bahan perbaikan bulging Yaitu Emaco S88CT Apa itu Emaco? Yaitu semen frakantong siap pakai mortar perbaikan struktur dalam bentuk bubuk yang diperkuat dengan serat polimer akrilik Ketika dicampur dengan jumlah air yang tepat, menghasilkan mortar perbaikan kekuatan tinggi Tiksotropic Diperkuat dengan serat polimer akrilik Ini memiliki karakteristik ikatan yang sangat baik untuk tulangan baja dan beton Persiapan Tandai area yang membutuhkan shipping Keliling area harus dipotong dengan gergasi dengan mesin gerinda hingga kedalaman 10mm Dan ujung-ujungnya dipotong serapai mungkin dengan menjaga sisi-sisinya tetap persegi Tapi bulu tidak diizinkan dan ketebalan minum-minum 10mm harus dipertahankan di seluruh area perbaikan Pecahan harus dilakukan dengan menggunakan pemecah beton yang dioperisikan secara elektrik dari Helti, Bos, dan Laylight Dengan bahan teluncing dengan kapasitas yang sesuai Mesin berat atau jackhammer tidak boleh digunakan Untuk menghindari kerusakan pada elemen struktur akibat pemukulan yang berlebihan Untuk menghilangkan permukaan yang sangat tipis Palu penggores yang dioperisikan secara elektrik dapat digunakan Shipping harus terus mencapai kedalaman yang ditutupkan Permukaan yang disiapkan harus baik, padat, dan bebas dari semua minyak, lemak, agregat yang lepas, dan retak atau kotaminan lain yang dapat mengganggu daya rekat Pencampuran bahan perbaikan beton Pencampur tangan dengan towel atau sinusnya dari Imako tidak diperbolehkan Untuk pencampuran, gunakan bor kecepatan lambat, tugas berat, dengan lampiran dayung pencampur spiral Penambahan air harus antara 3,5 liter air minum per pantong 25 kg Tuang jumlah air pencampur yang diperlukan ke dalam drum pencampur Nyalakan mixer dan tambahkan bubuk Imako S88CT dengan cepat dan terus-menerus Campur selama 3-4 menit setelah semua bubuk ditambahkan sampai mortar homogen dan bebas gumpalan Tambahkan air jika perlu dalam batas yang diberikan Sampai konsistensi yang dibutuhkan tercapai Campur selama 1-2 menit lagi Suhu campuran maksimum tidak boleh lebih dari 35 derajat celcius Aplikasi perbaikan Setelah pencampuran, Imako S88CT diuliskan dengan skop dan tebalan tidak melebihi 50 mm Dipaksakan dengan kuat ke dalam sutrat untuk memastikan kotak yang erat dengan sutrat yang telah dibasai sebelumnya Setiap lapisan bawah harus ditetaskan secara tebal dengan skop dan biarkan mencapai set awal sebelum lapisan berikutnya Diterapkan dengan cara yang sama Perataan dan penelusian awal permukaan mortar yang ditempatkan harus dilakukan dengan menggunakan pelampung kayu atau plastik Finishing akhir harus dilakukan dengan menggunakan skop saja Ketika material telah menjadi kaku Sampai pada titik di mana tekanan jari sedikit menandai permukaan Trowel yang kuat harus diberikan dengan menggunakan steel float Perawatan Perawatan yang baik sangat penting untuk hasil yang berkualitas Perawatan dapat dilakukan dengan menggunakan lembaran plastik yang diamankan dengan baik Terima kasih telah menonton!